Di video kali ini kita bakal coba bertahan hidup 100 hari tapi barel only Tapi ini bukan barel biasa Karena barel disini berisi item-item random Hari pertama di dunia barel Dan seperti biasa Enggak-enggak, gak kayak biasa ya Karena baru aja kita spawn, kita langsung berada di atas blok gold Ntar guys, disini siap pengen denger lagu dulu ya Biar semangat guys recordnya ya Astaga iklan mulu dah Apakah kalian sering mengalami kejadian kayak gini? Tenang, sekarang ada goto Kalau kalian pengen ngeran musik sambil mainin game Kalian tinggal buka bagian musik Lalu pakai fitur latar belakang Dan setelah itu bebas dah kalian membuka aplikasi yang mana aja Memain game, scroll ig, bebas Gak cuma itu, kalian juga bisa nonton video sambil buka aplikasi lain Pilih video yang pengen kalian tonton Lalu klik mode pop up Dan kalian bisa mulai buka aplikasi lain sambil tetap menonton videonya Gimana? Keren kan? Bahkan kalian juga bisa menonton video penek favorit kalian disini Dan yang paling keren, aplikasi ini gak ada di kalian yang sama sekali Gratis dan bisa langsung kalian download di playstore ataupun appstore Tunggu apa lagi? Langsung aja download sekarang, linknya ada di deskripsi Dan jujur, dari pertama ini saya kira dunianya ini kayak dunia datar pada umumnya Jadi ya saya sempat mencari Ada village gak disini ya? Halo village Village, village Kayaknya gak ada village ya Yes, gak ada village guys disini guys Ya walaupun gak nemu village Tapi hokinya disini kita menemukan Bismillahirrahmanirrahim Cap, cup, 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 kembang, kucup, isinya diamond Betulan diamond guys Wow Ada beacon juga brutal Kayaknya ada kucing guys Wasap Kucing kabur guys Kucing, kucing No, 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 no kucing Jinak woy sini woy Malah kaburnya guys No, kucing Ya saran itu kerjaan saya cuma ngejar Enggak, enggak, enggak Kita saran gak ngejar kucing ya Jadi di hari pertama ini saya juga sempat menemukan Oh, batasnya ada guys Guys, kalau kita turun kuah jatuh gak ya? Ya, kalian dengar itu Pertanyaan yang sangat smart Kalau kita ke bawah jatuh gak ya? Enggak pak, gak bakal jatuh pak Bakal terbang ke atas ya Dan ya, setelah itu kalian tahulah Oh, oh Gak besar guys Kecil guys Tuh, kalian lihat tuh Eh, kita mati Ya, minimal dari kejadian ini Kita bisa tahu kalau dunianya ini Cuma sebesar 13 x 13 can Ya, gak besar-besar amat sih Tapi ya, ya cukup lah Singkatnya, kita respawn lagi Dan anehnya disini kita menemukan Satu item baru yaitu Ini apa nih? Lampu guys Uuuuh Eh, mana lampunya? Selain itu, kita juga sempat menemukan Ayam bakar Encharted golden apple Sepatu netherite Dan Ya, item-item ini Ya, jujur disini saya gak tahu Kenapa saya ngambil honey bottle Goldstone Lampu Dan juga telur-telur random ini Oh, iya disini kita sempat menemukan ikan Dan Kucing, 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 kucing Myung, 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 myung Kucing, cintop kucing Ya, anehnya disini kita punya ikan goreng Tapi ini kocong di Minecraft gak mau sama sekali Coba di dunia nyata Langsung hilang dah itu Oh, iya montengnya disini kita juga sempat menemukan Salmon Oh ini guys Salmon guys Gede banget Salmon ya guys Brutal Salmonnya besar banget kalian lihat Yes Kita punya kucing guys Finally Dan akhirnya setelah setengah hari cuma untuk mengejar kucing Kita pun bisa menjinakkan kucing pertama kita di hari pertama ini Oke lanjut di hari kedua Target kita berikutnya adalah mencari full netherite armor Tapi sebelum itu mari kita awali pagi ini dengan sedikit ber... Tangan kekuatan Netherite 2 Netherite 2 Netherite 2 Netherite 2 Abar Netherite sword Nice perfect Oh Elytra guys What? 17 enchanted golden apple Netherite cheese flat Eh kepala stiff What? Netherite lagging Finally Singkatnya di hari kedua sampai di hari ketiga Kegiatan kita cuma menggaca-gaca gaming Untuk mencari full netherite tools Dan juga full netherite armor Selain mendapatkan full armor dan peralatan netherite Disini kita juga sempat memberi nama pada kucing yang kita punya Nah seperti yang kalian lihat kucing kita warnanya putih Dengan sedikit bercak hitam Dan ya kita bakal beri nama dia Snow Koneng guys Eh koneng sini koneng Nice koneng guys Nah seperti yang kalian lihat disini inventory kita sudah cukup penuh Selain itu ada juga beberapa ender chest dan shulker box Yang jujur itu sudah penuh juga Jadi disini kita bakal coba membuat inventory sementara Yang jujur ini bukan chest biasa Karena ini adalah trap chest Ya saya gak tau kenapa disini kita malah dapat trap chest Tapi untungnya trap chest sama kayak chest biasa Yaitu sama-sama bisa nyimpan item Nah disini saya baru sadar dari sejibun item yang kita punya Kita gak punya tanah sama sekali Jadi target kita berikutnya adalah Oke disini kita bakal coba cari tanah Karena tanah itu penting guys Ingat Oke singkat cerita di hari ketiga sampai keempat ini Ya kita gak dapat tanah sama sekali Jadi dengan otak kita yang sangat smart ini Kita bakal coba mengadakan tanah seperti meme berikut ini Ya bagi kalian yang gak tau 2 tanah ditambah 2 gravel Bakal berubah menjadi 4 tanah Oleh karena itu mari kita awali hari kelima ini Dengan membuat gerbang neder Dan Koneng kamu ngapain disini koneng Yes koneng menjadi kucing terkuat salam semesta ya Dia berani ke neraka guys Kamu lah kucing terbarbar yang pernah saya temui Walaupun kamu bukan oren Tapi namamu koneng suka Oren sudah itu ya Oh iya di tengah-tengah pengambilan gravel ini Kita sempat menemukan Apa ini namanya Ya kita sebut aja kepin Ya hokinya disini kita menemukan kepin yang mempunyai sedel Tapi masalahnya di atas kepin itu ada zombie piglin Nah jujur disini kita sangat membutuhkan kepin Karena untuk mencari gravel kita bakal coba cari di sekitar lava Yang dimana untuk berjalan di atas lava kita butuh kepin Jadi ya mau gak mau Oke kita punya kepin guys aman Kita bakal ambil gravel dulu sebelah sini Oh iya ternyata gak terlalu jauh dari tempat kita menemukan kepin itu Terdapat cukup banyak gravel Bahkan dari satu tempat ini aja Kita sudah bisa mendapatkan 18 stack gravel Jadi ya mungkin next time aja kita bakal coba janjalan sama kepin Sesampainya di overworld Mari kita melakukan kegiatan Ya jujur mengadakan tanah gak seasik mimi tuh Karena ya kita harus mengcrafting Lalu dipasang Lalu dipacu Lalu diambil lagi Lalu di crafting lagi Lalu dipasang lagi Lalu dipacu lagi Lalu di ambil lagi Lalu di craft Dan seterusnya capek Singkat cerita Yang awalnya kita punya 15 tanah Sekarang sudah menjadi 12 stack tanah Bahkan hunai darat kita yang sangat OP pun sudah sekarat inalilah Oke project pertama kita kali ini adalah pertanian Tapi untuk pertanian kali ini kita bakal buat agak beda Karena untuk bahan-bahannya kita cuma bakal ambil dari dalam barrel secara random Dan langsung kita taruh di pertaniannya Ambil blok yang gak di dalamnya Pasang Gitu ya Ya sesimpel dan seabsurd itu Kalau kalian tanya seberapa absurd hasil pertanian kita Ya kalian lihat aja Jujur ini random dan absurd banget Ada sekuluk sensor Terus ada kepala creeper Bahkan juga ada greenstone Tapi tetap aja sejukup bangga dengan pertanian ini Karena ya sudah serasa karya seni Selain pertanian yang absurd Disini kita juga sempat membuat villager breeder Yang jelas absurd juga Ya tapi villager breeder ini masih mending dibandingkan pertanian kita Yang bener-bener gak habis thinking Mungkin disini kalian bertanya-tanya dari mana kita dapat villager-nya Jadi di dalam barrel ini selain ada blok random Ada juga telur-telur random Mulai dari villager Kucing Wither skeleton Gas Piglin Telur ayam Dan telur-telur lainnya Jadi untuk villager-nya ya kita tinggal tetasin kayak gini Wih apa itu guys kalian lihat itu Apa itu guys Embe-nya lompat guys Oke oke disini saya bakal coba jelasin kenapa ada embe disini Jadi sebelumnya itu kita sempat diserang oleh sekelompok manduk astral Dan ya kita dapat efek ini Sedangkan proyek kita itu selanjutnya berhubungan dengan villager Jadi untuk menghilangkan efek bad omen kita butuh susu Dan dari sekian banyak telur yang kita dapat Kita belum mendapatkan telur sapi Tapi kita punya telur embe Jadi ya Nah ada got guys Embe Dan juga sebuah mahakarya Lanjut di hari ke-18 sambil meratapi mahakarya kita yang sangat absurd Yang kalau dijual 2 ribu kayaknya bakal dapet hansul Yups di hari ke-18 ini kita bakal coba menaikkan harga mahakarya kita Dengan membuatnya menjadi pertanian otomatis Tapi ada satu masalah disini Karena jarak dari pertanian 1 dan pertanian yang lain itu kejauhan Harusnya cuma 1 blok Eh ini malah 3 blok Jadi ya mau gak mau Satu villager Yah belum ada job deksa guys lupa guys Bro kerja Nice Taruh lagi Nah perfection Oke sekarang kalian kerja rodi Seikhlasnya Dan ya akhirnya setelah mahakarya kita otomatis Nampaknya harganya bakal di atas 2 ribu Ya ya minimal 2 2.500 lah Oke proyek kita berikutnya adalah membuat rumah yang sangat Wow 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 Ya nanti kalian lihat Tapi sebelum kita membuat rumah alias mahakarya itu Kita bakal coba buka-buka barel dulu untuk mengumpulkan building block Ya untuk bangunan di dunia kali ini kita cuma bakal bergantung sama item-item yang ada di dalam barrel Konsepnya itu sama kayak plug and ply Ambil dan taruh Dia terbang guys lihat Wow apakah dia sebenarnya adalah blok merah Wow 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 Oke setelah mendapatkan semua itemnya Mari lanjut membuat sebuah makar Entar 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 Sebelum kita buat rumahnya Disini saya itu disuruh sama bang blue rig untuk buat block palette Block palette Block palette Saya disuruh buat block palette dulu Katanya biar bulatnya bagus Tapi setelah setengah jam saya buat block palette Saya merasa ini gak ada gunanya serah sekali Jadi mari kita langsung aja gas kuli Ngapain disini pak Mau kerja minggir 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 Nah tuh temanmu tuh Jomblo tuh Hujan hujan sendirian Temenin disana I'm LG Waterbug Yah malah buka gas Ini ya tembali guys lihat Ini satu ke bawah satu ke atas Gimana coba buat rumah ya Ya mungkin kalian lihat rumah ini jelek Tapi sebenarnya enggak Cuma karena emang warnanya aja yang enggak random Jadi keliatan jelek Coba disini kita kasih efek hitam putih Nah kan jadi bagus guys Dikasih tau kok Oke project kita berikutnya adalah Membuat kandang untuk sapi dan juga domba Tapi kali ini bukan kandang biasa Karena kandang kali ini kita bakal isi dengan spawner Tapi sebelum buat kandangnya Disini kita harus cari spawner kosongnya terlebih dahulu Yang jujur kemarin kita sempat temu Tapi karena saya kira enggak guna Jadi ya saya buang aja Ah saya kira spawner ternyata ada haun Kemarin tuh ada guys Sebetulan guys enggak bohong saya ketemu ya Spawner 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 Ini guys spawner guys Nice Nah setelah mendapatkan spawner kosongnya Disini tinggal kita isi dengan telur mobs Bingung gimana maksudnya Jadi gini Spawner villager guys Betulan bisa Ya dengan adanya spawner villager kayak gini Nampaknya kita sudah enggak butuh villager breeder lagi Jadi ya kita bakal ubah tempat yang awalnya Haram Menjadi The Real Unlimited Villager Maker Brutal Mari kita awali pagi hari keempat puluh ini Dengan memanen pertanian Lalu dilanjut Villagernya kasihan guys Muter-muter di dalam guys Oke mari kita mulai Pembuatan spawner domba Anjay spawn enggak spawn enggak Kok enggak spawn? Kenapa enggak spawn guys? Ya disini entah kenapa Spawnernya enggak mau nyepon sama sekali Awalnya saya kira ngebak atau gimana Cuma ya entar dulu deh Mending kita buat spawner sapi terlebih dahulu Ya enggak spawn juga guys Astaga Nampaknya disini spawner sapi kita juga Enggak mau spawn sama sekali Jadi entah kenapa Saya kepikiran buat ganti baral-baral ini Dengan tanah Eskipakanan yes non Eh what? Tidak baik ini bencana Nah seperti yang kalian lihat disini Walaupun sudah kita ganti jadi tanah Tapi tetap aja sapinya enggak mau spawn Awalnya saya cukup bingung Hingga ikutannya enggak kerekam Tapi untungnya sapi dan dombanya mau spawn saat kita kasih block grass Dan ya akhirnya di hari ke-43 kita sudah mempunyai Kandang dombanya kita yang terbuat dari diamond Dan juga kandang sapi kita yang terbuat dari netherite Wow dari rumah kita yang kayak Perfection Dan juga ini villager breeder yang sekarang menjadi villager spawner Di hari ke-41 Jujur saya cukup bingung mau ngapain Mau ke fortress tapi ngapain gitu ya kan Mau cari netherworld ya tinggal kita gaca barel Mau bless tinggal kita gaca barel Kayak bingung gitu ya kan mau ngapain Yang nampaknya di sisa hari kita di dunia ini Cuma bakal diisi dengan perkulian Setelah saya pikir-pikir Ada bagnya disini kita buat storage house Karena seperti yang kalian lihat disini Inventory kita tuh burik banget Dan juga jaraknya yang lumayan jauh sama rumah kita Tapi sebelum itu Napaknya kita membutuhkan banyak kayu untuk membuat chest Dan jujur kalau koinisasi tanpa menggunakan efek evansensi itu Kayak kurang Kurang Ya Ya kurang gitulah Jadi mari kita melanjutkan hari ke-41 ini Dengan mengubah The Unlimited Villager Maker Menjadi tempat kerja villager C-classnya Ya Ya saya gak maksa mereka buat kerja ya Kamu bohong Keluar mati betulan Bro 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 Masuk villager Astaga pusing kepala-papak saya Bang jangan keluar bang Bang jangan keluar Astaga bang jangan keluar guys Mau gak mau ya Aduh abang guys tau kok Ya jujur disini saya tuh jengkel 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 banget sama villager Tapi untungnya mereka itu Unlimited Jadi kalau kita mereksekusi satu Nanti bakal spawn lagi Terusnya kita eksekusi lagi Singkatnya kita pun sudah berhasil mempunyai villager Yang kita mau bekerja C-classnya Nah setelah itu langsung aja kita mulai bersih-bersih Pembersihan Pembersihan Bersih-bersih guys Kita bersih-bersih Kita bersih-bersih Wah ada kuman Kita bersih-bersih Nah setelah bersih Mari kita mencari buku enchant Dimulai dari Unprinting 3 guys Nice Mending guys Ambil dong Protection 4 guys Loyalty 2 Ambil guys Ya disini tanpa sengaja villager kita kesamber gledek Dan berubah menjadi witch Tapi gak apa-apa Karena kita berada di Unlimited Villager Maker Jadi yang mati satu Bakal spawn seribu Yo what's up people Sehingga cerita kita pun bisa begini Dan langsung aja kita mulai kayunisasi Oh iya disini kita sempat buat bikan Biar kayunisasi kita begini cepat dengan efek hash 2 Nah sebelum kita buat storage sausnya Disini tuh ada sedikit masalah Karena tiap malam makhluk-makhluk alam baka itu Banyak banget yang bangkit di sekitar rumah kita Dan untuk menyelesaikan masalah itu Ya gampang tinggal kita kasih obor Tapi masalahnya di dunia ini kita tuh gak bisa mainin buat charikol Jadi sebagai penggantinya kita harus membuat cacowal Cacacowal Charcoal Nah karena kita butuh cacacowal Makanya disini saya sempatkan dulu untuk membuat otomatik smelter Yang jujur saya lupa cara buatnya Sangat sesat nih guys Jangan dicontoh ya adik-adik Ya gak mau Gak apa ribet yang penting berfungsi dengan baik guys Oh bisa guys gini guys Dan setelah itu mari kita mulai Kegiatan apa ini? Oborisasi? Oke setelah selesai menerangi keseluruhan dunia barrel ini Mari kita panen pertanian Ngumpulin blog Buka google cari desain storage room yang bagus Cari lokasi pembuatan storage roomnya Dan mulai kulinisasi Anjay Stores roomnya Jelek Oh iya kalau kalian tanya Gimana cara saya organisir item kita yang baik ini Jadi disini saya tuh organisir Gak berdasarkan jenis blognya Namun berdasarkan warna blognya Contohnya kayak gini Abu-abu semua Terus ini item semua Dan seterusnya Oke disini saya mau ngasih tau satu hal yaitu Kita punya banyak 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 banget yang namanya Enchanted golden apple Kalian lihat disini ada satu stack lebih guys Brutal ya Ya disini Enchanted golden apple Sudah kayak makanan umum lainnya Bener-bener gak ada spesial-spesialnya Kayak kalian Gak ada spesial-spesialnya Jujur di hari ke-71 ini Ya saya gabut Jadi saya coba Selain itu disini saya juga coba Kenedar buat menengok koneng Dan ada tiga villager guys disini guys Ngapain coba Eh 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 Gak sengaja guys tenggolnya Eh guys Eh mati Gak sengaja guys Tepukul Oke Daripada kita gabut Mending kita coba buat kegiatan untuk memoles armor kita agar shining trulala Dan kalian tau apa itu artinya Ya XP Awalnya disini saya pengen buat enderman XP farm Tapi setelah melihat enderman yang spawn dari spawnernya itu dikit sebingit Kayak cuma satu atau dua biji Jadi ya mending kita buat XP farm biasa Oke oke disini saya gak tau kenapa saya buat batu generator Mana sudah saya pahatin lagi dengan naruh bedrock di bagian belakangnya Dan ketika sudah jadi Ya malah saya gak pake sama sekali Karena kita bakal buat XP farmnya pake block random aja Biar temanya sama dengan bangunan yang lain Di hari ke 75 Seperti yang saya bilang sebelumnya Disini kita bakal mulai menggaca lagi untuk mengumpulkan block random Sumpah gak segera guna sama sekali ya Struktur block ini saya gak tau fungsinya buat apa Ditaro gak bisa Dilempar gak kenapa-kenapa Gak ada gunanya guys Buang aja dah Apa ini guys Jigsaw block Gak tau guys Gak guna Struktur void brutal Dan setelah mendapatkan semua block randomnya Langsung aja kita mulai Oh iya disini kita gak bakal buat XP farm biasa Karena kita bakal coba buat creeper XP farm Menggunakan 4 spawner creeper Ya mungkin dari atas bentuknya sama kayak XP farm biasa Tapi tinggi dari bagian atasnya ini 5 block Lalu di dalamnya juga ada 4 spawner Dan tak lupa juga kita isi air kayak gini Biar creepernya bisa main nair Oh iya BTW disini saya buatnya kayak gedean Jadi harus saya kasih slab kayak gini Dan ketika sudah jadi Jelas berhasil Biasalah By the way di sini sebelumnya saya sempat menyulap pertanian gandum ini Menjadi pertanian sugar can Biar kita bisa buat Selama pengencanaan dunia ini Saya merasa kalau XP kita kurang deras Dan rasa ingin membuat Enderman XP farm itu sangat stong Jadi gini rencananya Pertama kita bakal pergi sejauh 64 block dari dunia utama kita Dan itu harus menggunakan daun Biar gak ada mobs yang bisa spawn Lalu kita buat bagian killing chambernya Baru kita buat kayak gini Ya saya gak tau juga sih fungsinya buat apaan Ngidi aja sih Lepas tuh kita buat tempat spawnnya Lepas tuh lagi kita spawn Endermat kayak gini Lepas tuh lagi part 2 kita buat temok di sekitar tempat spawnnya Lepas tuh part 3 kita pasang spawnernya Dan terakhir kita tutup bagian atasnya kayak gini Dan ya jelas jadi Tapi ada satu masalah Yaitu saya lupa kalau mobs biasa bisa spawn juga Jadi ya Ya disini saya lupa pakai litra jadi Ya gitulah Untungnya disini kita masih punya banyak stok peralatan dan juga armor Jadi ya aman aja Oke karena Enderman XP farm kita Enggak gak gagal Cuma kurang berhasil Jadi ya mau gak mau kita Nah tepat di hari ke-99 Kita tinggal buat portal di End Dan Guys kenapa gak mau guys What? Wah Kok gak mau nyala? Astaga guys Terbalik matanya Kita salah pasang framenya ya Astaga Gini juga guys Astaga Naga Tamal gledek Hah Dah capek-capek buat portal di End Eh masang portalnya tebalik Ya Ya gak apa-apa sih Tinggal buat lagi kayak gini Ya Ya Saya tahu ini burik Tapi ini dari ke-100 guys Kita jangan buang-buang waktu lagi ya Nah sesampainya di The End Ya begini Astaga gak kena Kena gitu Kena gitu Kena Gak kena 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 dong Kena nih guys Tapi bohong Kena nih guys Astagfirullah Kena nih Udah lah Capek Gini nih Nih kena guys Nih fix Kena Fix Kena Anjay Watch One hit bro Nice Wasap Lihat 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 Perhatikan Pertama kita melihat Arah terbangnya Ender Dragon Baru kita bidik seperti ini Dan kita Pukulan Manja Anjay Sekali pukulan manja Pening Soil Meledak sebelah tiga Anjay Dan ya itulah dia Petualan kita 100 hari di dunia barel Kalau kalian suka Jangan lupa kalian like Share Subrek Dan follow saya di instagram Sampai jumpa di video berikutnya